Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Habit Bastian Lim A11 2019 11762 Kelompok 4506 Disini saya akan Mempresentasikan Projek individu saya Untuk kegiatan UTS memprograman perangkat bergerak Proyek yang saya kerjakan Adalah e-course penjualan jasa Di bidang IT Kriteria Yang akan saya buat Akan mempunyai tampilan space screen Terdapat interaksi Intent tampilan ke satu ke tampilan lainnya Terdapat validasi input Dan juga recycle view Dan tentunya Minimal 5 tampilan layar Oke selanjutnya Kita ke Android Studio Pertama-tama Kita masuk ke Build Gradle Tambahkan Android X Recycle view Vestisat T0 Di sini saya mempunyai Layout Change sukses Checkout Forgot password Home Login Mine Reset Sign up Success Success payment Ueus Welcome Slam Welcome Slide Slam Course dan UEX Saya akan Merunning Menggunakan Pixel 4XL AP26 Maka tampilannya Seperti ini Splash screen Berjalan selama 3 detik Untuk Codenya Bisa dilihat Di Main activity Saya kirim Ke Tampilan Splash screen Ke Welcome Slam Untuk Tampilan 3 detiknya Terletak pada Line 23 Ini 3000 Mili detik Sama saja Dengan 3 detik Selanjutnya Ketika Saya Ke Welcome Slam Saya Klik Get Started Maka Akan Tampil Ke Welcome Slide Slam Di Welcome Slide Slam Ada Menu Masuk Dan Buat Akun Dan Gambarnya Ini Bisa Di Slide Menggunakan View Pager Oke Menggunakan View Pager Caranya Buat Image Adapter Untuk Membuat Rumusnya Dan Memasukkan Gambarnya Pada Line 24 Sampai 26 Itu Cara Memasukkan Asset Gambarnya Ini Asset Gambar Slide 1 Ini Kedua Dan Ketiga Untuk Cara Menampilkannya Di Welcome Slide Slam Ini View Pager Set Adapter Adapter View Selanjutnya Saya Akan Masuk Ke Tampilan Daftar Terlebih Dahulu Dan Saya Akan Memvalidasi Sign up Untuk Nama Ketika Belum Disi Semua Maka Nanti Ada Akan Muncul Attention Email Tidak Valid Oke Saya Isikan Email Yang Valid Untuk Password Sebanyak 15 Max Selan Jika Lebih Dari 15 Maka Akan Muncul Attention Untuk Confirm Password Ketika Passwordnya Tidak Sama Akan Muncul Attention Tension Oke Saya Ulangi Akan Muncul Attention Pasword Tidak Sesuai Saya Sesuaikan Lebih Dahulu Maka Langsung Ke Sukses Sukses Activity Dan Langsung Ke Tampilan Home Jika Disini Saya Menggunakan Recycle View Untuk Membuat Sebuah Kategoris Caranya Kita Ke Home Terlebih Dahulu Home Activity Home Kita Inisialisasi Android X Recycle View Widget Recycle View Maka Tampilannya Seperti Ini Selanjutnya Kita Buat Button Untuk Menampilkan Button Ini Saya Buat Activity Dengan Menggunakan Linear Layout Dan Cut Untuk Membuat Button Seperti Ini Maka Hasilnya Seperti Ini Untuk Menampilkan Data Dari Recycle View Itu Membutuhkan Gator Setter Gator Setter Itu Untuk Menampung Sebuah Datanya Data Dari Recycle View Biar Bisa Input Tanya Lebih Mudah Selanjutnya Habis Membuat Gator Setter Terus Membuat Adapter Kategori Untuk Kategorinya Ini View View Create View Builder Untuk Inisialisasi On Bin Untuk Memanggil Gator Setter Biar Bisa Diisi Ini Untuk Mengambil Data Dari Si Buton Course Ini Untuk Mengisi Datanya Letaknya Di Home Slam Kita Panggil Menggunakan Recycle View Ini Set Adapter Untuk Mengisi Datanya Kita Panggil Dulu Data Kategori Yang Ada Di Gator Setter Kita Kasih Variable Kita Masukkan Dulu Ketiga Satu Untuk Gambar Logo Kedua Untuk Text Titelnya Ketiga Untuk Subtextnya Keempat Untuk Garganya Dan Saya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Data Cek Berapa Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Saya Ulangin Lagi Untuk Menghitungnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Oke Sama Ketika Ini Diklik Butonnya Akan Tampil Intent Intent Detailnya Intent Ke UIUX UIUX Ini Ini juga Menggunakan Recycle View Cara Membuatnya Tadi Sama Ketika Saya Klik Buton Beli Sekarang Maka Tampil Layout Konfirmasi Pembayaran Dan Juga Ada Validasinya Ketika Dipencet Konfirmasi Dan Datanya Belum Diisi Maka Ada Attention Name Phone Dan Email Tidak Boleh Kosong Kita Isikan Terlebih Dahulu Ini Menggunakan Phone Dan Alamat Emailnya Itu Harus Valid Jika Tidak Valid Maka Ada Muncul Tension Oke Selanjutnya Di Konfirmasi Akan Muncul Tampilan Payment Success Payment Ini Pembayaran Telah Berhasil Ketika Saya Klik Di Sini Maka Akan Kembali Lagi Ke Tampilan Home Selanjutnya Saya Akan Membuka Lagi Ini Ada Logo Yang Terganti Caranya Membuat Kita Klik Dribble Klik Kanan Kita Tunggu Terlebih Dahulu Klik New Make Asset Kita Tunggu Terlebih Dahulu Kita Klik Image Cari Gambarnya Ketika Sudah Gambarnya Sudah Ada Kita Tinggal Ke Big Ground Layar Mau Dibarunan Apa Terserah Selanjutnya Namain Logonya Yang Mau Ditampilkan Di Android Terus Diklik Next Selanjutnya Untuk Menampilkan Di Android Di Android Manifest Kita Ganti Icon Dan Disesuaikan Dengan Logo Nama Tadi Yang Diganti Ada Ke LEN7 Dan LEN9 RON Icon Dan Icon Disesuaikan Selanjutnya Saya Akan Ke Menu Login Oke Kita Tunggu Terlebih Dahulu Kita Masuk Ke Menu Login Kita Validasi Terlebih Dahulu Ketika Belum Disim Maka Akan Muncul Station Harus Valid Nanti Akan Masuk Ke Home Sukses Ke Sukses Activity Sukses Activity Akan Masuk Ke Home Selanjutnya Forget Kita Tunggu Ke Forget Password Oke Ada Tensionnya Untuk Validasi Harus Valid Harus Valid Semua Untuk Reset Code Menggunakan Phone Untuk Password Maksimal 15 Ketika Sudah Mencapai 15 Diklik Send Request Maka Akan Muncul Attention Selanjutnya Konfirmasi Password Ketika Password Tidak Sama Akan Muncul Attention Password Tidak Sesuai Oke Saya Saya Isikan Password Yang sesuai Terlebih Dahulu Maka Akan Tampil Change Success Activity Ini Dia Activity Change Success Saya Split Demikian Presentasi Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak